hai 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 ta dan Erdin sehat Hai kabarnya Alhamdulillah baik sehat kayaknya lagi banyak scene-scene yang take berdua ya Iya lagi banyak lagi banyak karena ya seperti orang-orang tahu ya kayak misli kita ya oke eh Esa dan Erdin mungkin di project sebelumnya juga kalian sebenarnya sudah pernah disandingkan bareng ya apalagi juga pasangan kan betul beberapa tahun malu nah kalau di roda-roda gila boleh diceritain dulu dong mungkin Erdin dan Esa mungkin ada beberapa rekan-rekan media kita yang belum tahu nih karakter kalian mungkin boleh dimulai dari Esa oke di sini aku berperan sebagai Isyana Isyana itu sebenarnya perempuan yang lembut baik banget dia tulu semua orang semua dia tulu sama semua orang dan dia juga salah satu mantannya Elvano tapi dia tuh kayak terlalu banyak dikecewakan sama hidup dikecewain sama orang yang dia cinta sama keluarga sama sahabat sampai akhirnya dia ancur dia bener-bener ancur dia udah nggak ada apa ya udah nggak punya harapan lah terus tiba-tiba dipertemukan sama Nando akhirnya dibikin kuat sama Nando tapi jadinya kuatnya ala Nando gitu oke kalau Erdin Nando disini karakternya dari awal sih mungkin kalau kalau ditanya dua bulan tiga bulan lalu beda sih jawabannya sama sekarang karena baru-baru ini ada flashback yang kita SMA SMA dan dan oleh karena itu dia semacam quote-unquote balas dendam karena oh dia ngerasa kalau misalnya dia tetap menjadi Nando yang sama di saat SMA dia akan selalu dibully jadi Nando itu sekarang tuh karakternya keras dan dia tuh maskulin selalu apa bukan kasar ya selalu tegas padahal di dalam di dalam lubuk hatinya yang terdalam itu Nando sebenarnya lembut orangnya karena bisa dilihat di saat bisa dilihat perbedaan di saat dia sama Elvano atau Mika pun sama teman-teman semua dan bisa juga dilihat pada saat dia sama Isyana ya sama Isyana tuh bener-bener kalau bahasa yang bisa vulnerable apa ya orang neber-bener itu bahasa-bahasa rapuh dia rapuh kalau sama Isyana ya berarti keduanya sebenarnya sama ya Isyana dan Nando ini sebenarnya sama-sama rapuh dalam hatinya ya awalnya dari rapuh jadi yang berusaha kuat tapi kuatnya tuh bukan parahan gitu kita beda kamu cewek aku coba pokoknya kita sama-sama rapuh terus kita tuh jadi sesek yang kuat tapi dengan cara yang salah mungkin karena dari kedua orang tua orang tua kita tuh orang tua kita tuh enggak peduli gitu sama kita dia orang tuanya enggak orang bokap leboy banget ya ada waktu rumah kalau namanya dia juga ya gitu deh mengarahkan yang salah pokoknya kita tuh kayak kurang bimbingan sampai akhirnya kita tumbuh jadi seseorang yang salah gitu bokap gua gua nyokap itu egois sama-sama egois iya 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 lu kan dijadiin model gini karena dia mau duit kan oke kalau waktu pertama kalian ditawari main di roda-roda gila udah tahu belum sih kalau kalian akan bertemu lagi belum belum tapi pas dia di love story aku kan sering nganterin Jennifer ketemu dia langsung kayak eh Din lu lu ditawarin ini nggak sih apa lu kapaninnya apa readingnya iya soalnya pas gue ditawarin aku nanya pemainnya siap aja terus dikasih tahu terus makanya pas dia lagi main main club story aku tanya dia main di rrg soalnya katanya ada lo iya nggak pas gue nggak tau gue kayak ha rrg gue gitu ya nggak ngomong gue pura-pura awal gue ha rrg sosok banget sempur pernah gue udah tahu deh kantor tau-tau eh kita main bareng ternyata pas promo ketemu ya di Bandung pertama kali kita ketemu ya walaupun kasih terset iya di Bandung di Bandung yang lu sama Mami itu kan oke siapa lagi siapa lagi oh iya kalau dilihat dari ekspresinya kayak pas kalian tahu akan ketemu lagi kayaknya seneng nih ya sama-sama seru kayaknya ya berdua ini kalau gue sih ya gue senang aku senang-senang tapi lebih ke oh oke gue udah kenal dia di anak langit kurang lebih kita udah ada chemistry jadi kayak udah less work lah nggak nggak terlalu banyak kekerjaan lah aku juga senang karena aku kan Kak Lisa sama Junior aku belum kenal maksudnya at least aku udah ada kenal satu ada temen gitu aku senang gitu terus aku juga pernah ikut sama Erdin gitu oke terus kenapa kalian memutuskan untuk ambil sinetron roda-roda gila karena kita butuh duit aku nanya dulu sih sama Om Agbar aku tuh karakternya seperti apa gitu sepertinya aku kan kebetulan aku udah di love story kan waktu itu dan ternyata karakternya lumayan menantang terus ya pengen aja sih penasaran karakter yang berbeda iya kalo gue sih sebenarnya gue terakhir di cinema itu kan sebelum ini kajaban cinta kajaban cinta setelah itu gue ngambil project lain untuk refreshing lah refreshing terus pas banget ditawarin pas udah kangen akhirnya udah udah di saat di titik dimana project-project yang di luar cinema di luar sinetron tuh kayak wah ini gue udah gue udah kenal gue udah pernah coba gue udah untuk saat ini gue udah puas untuk saat ini udah puas makanya sebenernya Pak Akbar nih lu lagi deh project enggak pak udah main di judul gue boleh oke boleh boleh kalau gitu ini ada pertanyaan masuk boleh aku bacakan ya dari melisa tribun untuk kak esta mau tanya kenapa memilih project sinetron ini mungkin tadi udah dijelaskan kali ya ada hal yang menarik sampai memilih project ini mungkin apa menariknya esta boleh dijelaskan emm sebenernya eh gimana ya aku sebenernya ngikut kantor juga sih kebetulan emang emm cinema jurnal aku buat tindakan judul ini jadi aku ambil dari kebetulan di judul ini juga genrenya kan action jadi mungkin lebih seru gitu ya mau pengen coba lebih berani aja ambil yang beda karakternya oke terus ini juga ada pertanyaan setelah gabung nih di rrg gimana perasaan kak esta sama syuting emm gimana sih perasaannya senang 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 walaupun jujur syutingnya memang lebih capek jauh daripada ls karena ls kan aku masih kayak cerita rumah tangga ya masih cerita rumah tangga kalau ini tuh motor jalanan kampus pindah-pindah rumah lebih capek tapi aku merasa lebih tereksplore gitu actingnya gitu oke terus disini juga pengennya kebetulan muda-muda kayak Erdin gini masih muda aku termasuknya tua loh di rrg oh iya udah keliatan sih oke esta dan Erdin boleh diceritakan dong apa tantangan kalian memerankan Isyana untuk esta dan Nando untuk Erdin boleh dari Erdin mungkin Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum kalau dari gua sih tantangannya itu untuk esta jangan dimainin hahaha kalau tantangan yaudah sabar iya lagi ngomong masih lagi ngomong tantangan bagi seorang Erdin untuk memerankan seorang Nando adalah kalau menurut gua karena mungkin kayak mirip sama yang saya bilang juga dia kan awalnya rumah ibu rumah tangga sudah berumah tangga yang lebih dewasa ya terus disini tiba-tiba disini gua dijadiin yang karakter yang antagonis sadis terus kalau benci dendaman segala macem jadi dari karakter yang kemarin kemarin protagonis itu protagonis semua Kak Jembenci itu protagonis semua oh iya ya akhirnya transisi ke antagonis sih agak susah di sektor ininya apa continuity nya di sektor apa bikin buat perannya itu stabil kayak yang di scene ini misalnya gua ketawa kecikikan kaya sama Elvano tiba-tiba di scene lain sama Elvano ketawa ilang yang itu yang gua takutin kontiniti ya kontiniti karakernya soalnya kalau misalnya terlalu ngedalemin takutnya itu jadinya melekat ke diri kita keterusan jadi makanya sampai rumah let go of everything jadi oke kalau Esa aku disini aku tuh terlalu banyak aku tuh banyak berubah gitu loh jadi kan karakter Isyana awalnya kan lembut model jadi aku sudah apa ya berusaha membangun image itu si Isyana tuh sosoknya seperti ini sampai tiba-tiba aku disini tuh jadi teraniaya tiba-tiba jadi teraniaya oke aku mainin lagi jadi lebih sedih lagi terus tiba-tiba berubah lagi jadi sosok yang kuat yang kayak aku harus berubah total karakternya dari mulai ngomongnya jalannya natap orang dialog semua rakaiannya sampai aku di request buat ngechat rambut kayak gini agak agak kaguk sih awalnya karena mobilnya kan agak jumping itu awalnya jadi ceritanya udah tuh bahan aku aku harusnya udah chat tapi masih ada continuity pas aku masih masih takut-takut gitu aku masih apa ya ngembangin emosinya karakternya gimana nih ke depannya aku harus gimana masih bingung biar transisinya natural ya iya kalau tiba-tiba kayaknya terlalu 180 derajut jeng insya Allah jadi kuat gitu kan bingung gak mungkin juga